Intro Halo Sobat Baiku, dimanapun berada, kembali dengan saya Boydi, Lucky Burnio Oke teman-teman, hari ini saya kembali dengan saya Boydi Kembali melakukan ekspedisi untuk menengok atau menjenguk saudara-saudara kita suku punan yang ada di pedalaman Namun hari ini memang saya sendiri, tapi kebetulan saya sudah membuat janji kepada salah satu saudara kita Nanti di sana kita akan dijemput dan diantar langsung untuk melihat keadaan sekitar wilayah tempat tinggal mereka Ikuti terus perjalanan ku hari ini, semoga hari ini menyenangkan, jangan lupa bahagia Halo teman-teman, aloha inah, hawitmengankom untuk semaksikan kegiatanku untuk aloha inah Langinya, temulai mekayap Mantap, jadi disini ada adik Ijaz, teman-teman Ijaz umur berapa, kalau boleh tahu, kalau boleh tahu Umur 20 Umur 20? Wah, tidak salah, kalau saya menebak sih, sepertinya Ijaz ini umur 15, 16 atau 17 Nah, kita sedang berada di jembatan ini ya, Ijaz ya Di jembatan ya Jadi kita mau eksplor sungainya ya Wah, luar biasa Dalam posisi jalan kita, kita mengikuti sungai Dan di bawah ada perahu Oh, di bawah perahu? Oh, kita naik perahu ya, Ijaz Ijaz ini adalah salah satu warga suku punan di wilayah Sajo Benau ya namanya ya, bang Nah, serius sekali teman-teman, ini perjalanan kita, ikutin terus Mohon dukungannya kepada kami untuk selalu bisa berkarya Begitu ya, bang Ijaz ya Nah, kita melewati ini teman-teman Wow Jalan juga tidak kaku Kaku ya? Oh, terlihat kita kaku begitu ya, Ijaz Seperti biasa dalam hutan Wow, seperti biasa Ada teknik khusus nggak, Ijaz? Untuk jalan di dalam hutan, Ijaz? Semuanya keluarga ini ada Ada ya? Supaya tidak terpleset begitu ya, Ijaz Oh, iya benar teman-teman Ada tekniknya ini Nah, kita tadi jalan Di antara jalan seperti ini Dan ini sangat licin Diperlukan ketelitian dan kehatian-hatian Namun bagi sosodara kita, warga suku punan Hal itu sudah lumrah ya Karena mereka hari-hari melewati jalan seperti ini Kalau kemarin saya Mengeksplore melalui jalan darat teman-teman Hari ini saya akan menggunakan Perahu bersama Ijaz Perahunya di bawah Kita naik perahu ini, oke? Turunnya hati-hati Wah, wah, wah Sebentar dulu, Ijaz Saya ada melihat sesuatu di bawah situ Ini apaan ini? Ini namanya kalau bahasa kami kekapi Kekapi? Iya Wow Kekapi itu apa? Lalabi Lalabi Oh, labi-labi ya Oke, kita coba turun Wow Lalabi itu sejenis kura-kura ya? Itu untuk apa, Jas? Biasanya, Jas? Untuk dimakan bisa direbus ya Direbus Biasanya dimasak apa? Dimasak biasa, bikin sayur Sayur Direbus gitu? Iya Enak ya, Jas? Enak Pasti enak lah Oke, kita coba turun dulu ya, teman-teman Oke Ijaz hari ini membawa perahu Siap Nanti aku dorong ya Nanti saya dorong, teman-teman Oke Oke Oke, saya naik dulu Duduknya di mana, Jas? Nah, ini teman-teman ada labi-labi di sini Ini dapatnya kapan, Jas? Tadi pagi Tadi pagi ya? Iya Rezeki ya ini, Jas? Iya Wah, wah, wah Ada pasang umpan lagi atau gimana? Pancingnya pas satu aja Satu aja ya Nah, teman-teman Hari ini kita dibawa ijaz Akan menyelusuri sungai Desa Benau Keren sekali Lucky Borneo Mantap Wuh, Wuh, Wuh Wuh, 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 Wuh Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati 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 Bapak Matis Ijaz Pak, apa kabarnya Pak? Khabar baik Dengan Boy Pak Ini lagi apa Pak hari ini Pak? Hujan ya hari ini ya? Iya hujan Biasanya apa Pak kegiatannya? Kegiatan biasa kalau Bapak ini sedang mikul Oh mikul ya? Tapi kalau hujan begini, jalan licin Jalan licin, kurang bisa ya? Seperti itu Bang Ijaz berapa keluarga Bang? Kalau boleh tahu Bang disini Bang? Kalau keluarga saya ada 6 Ini Bapak ya? Kalau Ibu ada? Ibu ada juga? Kalau ini apa ya? Kamar apa gimana nih Pak? Ini tempat masak kah? Ini dulunya tempat masak Membapu di belakang Oh seperti itu Jadi ini kondisi rumah ya? Mohon maaf ya Pak ya? Ini kondisi kediaman oleh Adik kita Ijaz Dan keluarga disini Disini ada sudah ada Bapak Matias Yang talian adalah Bapak daripada Ijaz Teman-teman Kita bisa lihat teman-teman Kondisi disini Sekitar kita Memang masih Sangat tradisional sekali teman-teman Tempat tinggal mereka disini Masih mengendalkan alam ya Kalau kayu-kayunya seperti ini Mungkin dicari sendiri ya? Gesek sendiri ya Pak ya? Buat sendiri seperti ini ya? Dan rumah bangunan ini juga Dari bahan sendiri Bahan sendiri? Ngerjakan sendiri ya? Luar biasa Tapi bagus tempatnya ya? Sebelumnya dari mana Pak? Saya dulu kan dari Antutan Oh Kampung Antutan Antutan ya benar-benar Kenapa? Berarti sudah lama disini? Lama sudah Lama sudah Lama sudah Tahun 9 Tahun 9 Sudah sekitar 20 tahun lebih 20 tahun lebih 22 22 tahun Sekitar begitu Jadi Bapak Matias Memilih tinggal disini Berserta dengan keluarga Kemana lagi kita Bang Ijaz Kita memperkenalkan keluarga yang lain Ya Oke Jadi Ijaz mau kenalkan keluarga yang lain Teman-teman kita coba ikutin Ijaz ya hari ini Pak saya permisi dulu Mau lihat-lihat ke belakang Jalan-jalan bareng Ijaz ya Pak ya Minta izin Oh tapi ada salah satu yang Yang unik nih dari Bang Ijaz nih sebelumnya nih Bang Ijaz Saya lihat di kakinya ada semacam ini nih Senjata Wow buat sendiri apa gimana Bang Ijaz Ini buat sendiri Buat sendiri dari apa nih Bang Kalau kopornya ini Ini bukan punya kita Dubunya kopornya ini dibeli Oh kopornya ini ya Seperti apa bentuknya Bang Ijaz Tolong Bang Oh wih Wah luar biasa Ini fungsinya untuk apa Bang Ijaz Mohon maaf ya Ini fungsinya untuk ngiris Ngiris Buat sendiri nih Bang Iya ini matanya Ini buat sendiri matanya Wah luar biasa ya Jadi ini dipakai untuk Ngiris daging Ngiris daging apabila Berjalan di hutan gitu Bang Iya Untuk menjaga diri juga Iya Daripada kemungkinan-kemungkinan Yang terjadi di hutan Seperti itu Jadi kita jalan lagi teman-teman Mengikuti Bang Ijaz Memperkenangan keluarga yang lain Halo Selamat pagi Oh ada ibu disini ya Ini namanya Idu Ibu Iya Ibu Idu Iya Oh ibu Idu Halo ibu Idu Apa kabar Dengan boy ibu Misu ibu ya Dengan boy apa kabar Dengan abang siapa Bang Ape Ape Dengan abang Si Ben Nah ini kemarin yang ketemu di Tempatnya Bapak Ating kemarin ya Nah ini ada abang si Ben teman-teman Akhirnya bisa ketemu disini Dan perlu kita katanya Bang si Ben adalah kakak dari Ijaz Ijaz yang paling kecil ya Iya Jadi semua keluarga disini semua Iya Tapi masih ada lagi Saudara saya itu dua terpisah dari sini Terpisah dari sini Satu perempuan bersama suaminya Terus satu laki-laki bersama istrinya disini Oh seperti itu ya Iya Nah disini adalah kondisi Tempat tinggal daripada Ijaz ya Ijaz ya Iya Memang sangat tradisional sekali Sangat tradisional sekali disini Tetap terjaga Disitu ada batang keriting juga Bang Batang keriting? Iya itu lah Manjat di dandutuka itu Oh Oh yang melilit-lilit itu Bang Melilit itu ya Batang keriting Jadi abang si Ben memperkenalkan Batang keriting ya Bang Oh iya Oh seperti ini ya Bang Seperti ini Oh jadi menjalar ya Bang Iya menjalar Ini salah satu batang keriting teman-teman Atau biasa disebut ubi hutan begitu Bang Ini diperudukan memang sengaja ditanam Bang Ditanam? Iya Kita berawal dari ambil bibitnya dari hutan Oh Jadi ini yang ditanam ya Bang Ditanam Nah bentuknya seperti ini teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasihelam